Halo Sobat Viral, Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan pemilu tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. Dengan demikian, MK menolak permohonan uji materi pasal dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu dengan nomor perkara 114 garis miring PUU-XX garis miring 2022. Meski demikian, hanya 8 dari 9 Hakim Mahkamah Konstitusi atau MK yang ikut dalam rapat permusyawaratan Hakim untuk memutus perkara uji materi sistem pemilu proporsional terbuka yang diatur di Undang-Undang Pemilu No. 7 Tahun 2017. Hakim Konstitusi Sadli Isra menyatakan setiap sistem pemilu terdapat kekurangan yang dapat diperbaiki dan disempurnakan tanpa mengubah sistemnya. Menurut Isra, perbaikan dan penyempurnaan dalam penyelanggaran pemilu dapat dilakukan dalam berbagai aspek, mulai dari kepartaian, budaya politik, kesadaran dan perilaku pemilih, hingga hak dan kebebasan berekspresi. Kendati begitu, ada satu Hakim Konstitusi yakni Arief Hidayant yang memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion. Diketahui, permohonan uji materi diajukan Demas Brian Wicaksono, pengurus PDIP Cabang Banyuwangi, Yuwono Pintadi dan Fahru Rozi, Bacalek 2024, Ibnu Rahmanjaya, warga Jagakarsa Jakarta Selatan, Rianto, warga Pekalongan dan Nono Marijono, warga Depok pada 14 November 2022 lalu. Jika kamu tertarik dengan berita update artis terbaru, tentunya Live Viral menyajikan. Jangan lupa like, komen, dan share, dan subscribe. Thank you